Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Tentunya bersama Mimin di channel youtube Leslar channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar channel Oke baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis Dimana disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Leslar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Judika nih yang akan memberikan kejutannya nih ya Akan live bersama Lesti Ada juga kabar dari Rizki Bilar yang katakan ini dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini ya sahabat Simak dan tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya agar sahabat tidak salah paham Baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ya Siapa yang belum vote nih Les Dike Jura Rizki Bilar di Indonesia Television Award 2024 Leslar masuk di 4 nominasi yang pertama nominasi aktor televisi terpopuler Rizki Bilar ya Disini Les Dike Jura pun masuk dalam artis televisi terpopuler nih bersaing bersama Ayu Ting Ting Tak hanya itu Les Dike Jura pun masuk dalam kategori aktris televisi terpopuler Les Dike Jura bersaing bersama Naisila Mirdad ya salah satunya dan mereka pun masuk dalam nominasi program primetime drama terpopuler yaitu series Amka Yang mana mereka bersaing salah satunya dengan sinetron Bida dari Surga Moyo Vot mereka di Indonesia Television Award semoga mereka memenangkan piala di ajang bergensi tersebut ya Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari story Bang Tian mengatakan ya aku mau apa tuh di belakang cuma jadi nyamuk Ngontrak doang dunia milik berdua kata Bang Tian asisten Rizki Bilar Les Dike Jura ya sahabat Yang duduk di belakang Rizki Bilar Les Dike Jura nih sahabat dalam satu mobil Rizki Bilar nih pengen dan juga menggenggam tangan Bunda Les Dike Jura nih wah wah masya Allah Ada banyak komentar mengatakan masya Allah orang-orang terdekat mereka asisten Papa Bilar asisten Bunda Les Dike Jura selalu jadi garda terdepan nih Betul banget ya sahabat Ada juga komentar lain mengatakan masya Allah semoga selalu selamanya berpegangan tangan yang erat saling menguatkan dalam suka dan juga duka sampai maut memisahkan Dari mana kita lihat unggahan Insya Suri Les Dike Jura bersama Nobi nih sahabat Les Dike Jura ya sahabat yang memakai baju apa saja terlihat cantik dan juga berkelas tentunya masya Allah Pokoknya sehat selalu untuk idola kita ya Dari mana kita lihat unggahan dari Bang Tian yang mengatakan masya Allah pinternya abang hari ini promo program barunya Nah katanya nih masya Allah emang pinter banget nih ya Abang Al-Fatih di acara Mentari TV ya yang promo program baru abang Al-Fatih nih sahabat Abang L The Explorer Bila juga nih unggahan dari Mentari TV yang mengatakan sobat Siapa nih yang gemah sama tingkah lucu abang L di Mentari TV Fast Serie 2024 Absin dulu yang tadi ikut bernyanyi nih hayo ini keseruan abang Al-Fatih bersama papa bunda di acara Fast Serie 2024 Masya Allah abang pinter banget ya sahabat Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan abang Al-Fatih interaksinya the best untuk anak usia 2,5 tahun Tidak rewel terlihat menikmati terutama saat main bola dan juga menyanyi Komentar lain juga mengatakan pinternya abang L berani nyanyi berani main bareng Peri yang penyayang banget ini bayi Masya Allah Aku nonton rame banget yang nonton abang L selalu gemesin, gergetan, gak sabar Nunggu acaranya di Mentari TV Kita tunggu ya sahabat Dan dimana kita tunggu dari Rizky Bilar yang mengatakan gak habis-habis ini episode Ini terkait abang Al-Fatih saat ditanya siapa yang ngajarin abang Al-Fatih bermain bola Abang Al-Fatih mengatakan Rizky Rido Pemain timnas itu banyak bang kata papanya ya Kenapa disebut Rizky Rido Dan disini abang mengatakan karena Rizky Rido keren katanya nih Emang Rizky Bilar kurang keren Dan disini abang Al-Fatih mengatakan kurang katanya nih Haduduh Rizky Bilar kurang keren emang guys Mas kata Rizky Bilar yang menyematkan komentarnya di unggahannya tersebut Ada juga komentar dari Inul yang mengatakan Sayang abang Fian Masya Allah Semua ngangkat dengan tingkah lucu abang Al-Fatih ini ya Sahabat lesar Masya Allah si bayi yang selalu gemesin ya Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari 24ever Kofi yang mengatakan Yay menunggu itu telah berakhir Ini dia ayo bergabung dengan kami untuk pembukaan uji coba 24ever Kofi Selami pengalaman baru yang menakjubkan dengan kopi Nikmati diskon fantastis 20% Besok 1 Juli pukul 6 sore Tidak sabar untuk bertemu denganmu nih Make your day best forever Wow ya hari ini launching Trial opening ya 24ever Kofi nya leslar nih Sahabat ya Ada diskon 20% nih Untuk all item 1 Untuk satu minggu ini nih Sahabat leslar yang dekat merapat nih Ada komentar Rizky Bilar yang disematkan Mengatakan yang datang kesana upload dong Ntar biar di repost katanya ya Sampai ketemu di trial opening 24ever Kofi nih ya Bismillah Laris manis buat 24ever Kofi nya leslar tentunya ya Semoga lancar berkah dan menunya banyak Disukai banyak orang tentunya Amin ya robal alamin Dan kita lihat ada unggahan yang mengatakan Tidak kelar-kelar tentang perizky ridon ini Ini terkait leslar di Indonesia Sport Entertainment Award 2024 Lesi Kejurah menerjaki Rizky Ridho Rizky Ridho nih Sahabat leslar ya Rizky Bilar Lesi Kejurah begitu sangat mengidolakan Rizky Ridho nih Sahabat leslar Dan disini saat Rizky Bilar Ditanya oleh Irfan Baklim Mengenai isinya ya Sahabat leslar Soal support isinya kepada Rizky Bilar Rizky Bilar mengatakan Istrinya begitu sangat Men-support dirinya ya Salah satunya nih saat Ia menemani dirinya Bermain bola Ia begitu sangat grogi ya Karena Dilihat oleh Istrinya nih Sahabat leslar Masya Allah Segetu bangganya nih Papa Nyalfati punya istri ya Masya Allah Tabarakallah Dan dimana kita lihat Tadi Unggan yang mengatakan Performance Bunda Lesi Selalu memukau Ini terkait penampilan Bunda Lesi Kejurah tadi malam ya Yang menyanyikan lagu Indonesia Pusaka Di Indonesian Sport Entertainment Award 2024 ya Sahabat leslar Yang masya Allah Suaranya begitu sangat Memukau Elegan Dan juga Merdu Tentunya ya Sahabat leslar Masya Allah Tentunya langsung dibanjiri Komentar di Unggan Ini yang mengatakan Nah Lihat kan Bagaimana elegannya Seorang Lesi Kejurah Kalau tampil disini Ada juga komentar lain nih Yang mengatakan Pokoknya Kalau Lesi nyanyi Gak pernah gagal Selalu memukau Baik lagu pop Dangdut Lagu nasional Kayak gini Malah merinding dengernya ya Masya Allah Dan dimana kita lihat nih Ada Unggahan dari Judika nih Yang menjawab pertanyaan Dari para netizen Salah satunya Ada yang menanyakan Mengapa memilih Lesi Kejurah Padahal banyak Penyanyi muda lainnya Selain suaranya Yang juga bagus Disini Jawaban Judika Terkait Kolaborasinya Bersama Lesi Memang aku pengen Buat kejutan Untuk proyek aku Kolaborasi Di tahun 2024 Mungkin Judika Holic Udah tau ya 2024 ini Aku pengen Banyak proyek Kolaborasi Jadi aku pengen Bikin kejutan nih Sama penyanyi Dangdut Katanya nih Karena aku selama ini Juga sering nyanyi Nyanyi Dangdut Karena dalam Waktu dekat Kita akan ada Nyanyi Dan juga live Bareng Bersama Lesi kejutan Tapi aku Belum Spill Kapan nih Live Tungguin aja Kata Judika nih Sahabat Lesar Wow Kira-kira Kapan ya Live Kolaborasi Antara Judika Dan juga Lesi Kita tunggu Saja nih Kabar baiknya Tentunya ya Dan Itu saja dulu Kabar update Yang bisa Mimin sampaikan Di pagi hari ini ya Sahabat Terima kasih Sudah menonton Dan Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh